Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Leon Abdullah pada mata kuliah Knowledge Management System Pertemuan kali ini kita akan bahas Knowledge Codification Sebelum lebih lanjut ke Knowledge Codification, kita review terlebih dahulu pelajaran pada pertemuan selanjutnya Mulai dari Knowledge Types, Seci Model, Capturing Tested Knowledge by Using Interviews Tested Knowledge Capturing Technique terdiri dari On-Site Observation Brainstorming, Consensus Decision Making, Nominal Group Technique, Delphi Method Repertory Grid, Concept Mapping, dan Blackboarding Kita masuk terlebih dahulu pertama ke Knowledge Type Kita ingatkan lagi bahwa Knowledge itu mengacu pada informasi yang memungkinkan tindakan dan keputusan atau informasi yang terarah Kemudian Knowledge ini secara umum terbagi dua Yang pertama Expressed Knowledge Yaitu Knowledge yang sudah terkodifikasi atau ter-deditasi Bisa dalam bentuk buku, dokumen, report, memo, dan lain sebagainya Ada juga Knowledge yang masih berbentuk tested atau tested Knowledge Knowledge pada tipe ini, dia masih terbenam dalam human mind Melalui misalnya experience, job, atau juga expert insight, pemikiran para ahli Kemudian kita review lagi Seci Model Ini merupakan model yang dikembangkan oleh Nanaka untuk menangkap pengetahuan S-nya adalah socialization, E-nya externalization, C-nya combination, E-nya internalization Pada socialization terjadi proses konversi dari tested Knowledge ke tested Knowledge Jadi pada fase ini, fase sosialisasi Sedangkan pada fase eksternalisasi, itu terjadi proses tested Knowledge ke explicit Knowledge Begitupun selanjutnya, pada combination merupakan kombinasi dari explicit Knowledge dengan explicit Knowledge Selanjutnya pada internalisasi, itu adalah fase explicit Knowledge ke tested Knowledge Dan seterusnya, dilakukan untuk menciptakan pengetahuan unggulan dalam suatu organisasi Yang pertama, capturing tested Knowledge by using interview Itu bisa yang bersifat terus struktur Biasanya digunakan kalau informasinya spesifik Bisa juga untuk tipe interview semi-structure Biasanya sudah disediakan pre-refound question Tetapi, expert akan diberi kebebasan untuk menjawab pertanyaannya Yang ketiga adalah unstructured interview Baik pertanyaan dan jawabannya free Nah, tested Knowledge capture selanjutnya Selain interview, adalah on-site observation Yaitu, observasi yang dilakukan ke tempat kerjasang ahli Yang kedua, brainstorming dengan para ahli Yang ketiga, consensus decision making Pada proses consensus Yang keempat, nominal group technique writing Jadi, dipisah berikan jumlah tertentu Kemudian, ada lagi Delphi method Serial survey Dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam Kemudian, repertori grid juga boleh Seperti ini bentuknya Atau bisa juga knowledge mapping Seperti ini Atau blackboarding Yang ada sistemnya Nah, sekarang pada knowledge verification Itu memiliki tujuan Kita ingin tahu apa saja sih yang terlibat dalam Guidification itu Manfaatnya apa Kemudian, kira-kira pertanyaan apa yang perlu diajukan Sebelum proses knowledge verification ini dilakukan Termasuk tools, prosedur, serta role planning Nah, untuk agenda pada kali ini Kita mulai nanti dari review Kemudian, knowledge verification introduction Knowledge verification benefit Codification tools Dan nanti ada assignments Nah, kita overview terlebih dahulu ya Knowledge verification itu dilakukan setelah proses Knowledge capture atau knowledge creation Kemudian, knowledge verification itu Akan melibatkan sejuga tools Mulai dari decision table, decision tree, frame, maps, rule, dan sebagainya Apabila selesai diproses dengan menggunakan tool tadi Maka akan tersimpan knowledge base Jadi pada konvensional mereka cenderung menyimpan database Tetapi pada knowledge management system Cenderung akan menyimpan yang namanya knowledge base Kira-kira seperti ini ya Overview dari knowledge verification tadi Apa saja yang terlibat dalam knowledge verification Yang pertama, yang penting sekali itu adalah Converting tacit knowledge into explicit usable form Jadi, seperti kita ketahui Knowledge dibagi dua Tacit dan explicit Kalau explicit, knowledgenya sudah berbentuk Nah, sekarang bagaimana dengan tacit knowledge Yang masih ada dalam pikiran sang ahlinya Agar bisa berguna bagi organisasi Maka tacit knowledge tersebut perlu di-convert menjadi explicit Kalau dia sudah explicit, maka bisa usable Yang kedua, bisa juga converting undocumented information Into documented information Jadi, bisa saja informasinya sudah ada Atau knowledgenya sudah berbentuk Tapi belum terdokumentasi Yang ketiga, representing and organizing knowledge Before it is access Pun pada kondisi seperti ini Knowledgenya sudah explicit Sudah terdokumentasi Tetapi barangkali perlu di-representasi Dan di-organisasi sesuai dengan kebutuhan Masing-masing organisasi atau unit Dalam organisasi tersebut Jadi, secara sederhana It is making institutional knowledge visible Accessible and usable for decision making Jadi, bagaimana knowledge itu menjadi dampak Bisa di-access Dan bisa digunakan Tentu dalam proses pengambilan keputusan Kemudian, apa manfaat dari knowledge verification? Yang pertama, itu sangat berguna bagi instruction Atau training Dapat kita ketahui bahwa Dalam organisasi semakin lama, semakin matang Tentu, ekspert yang ada di dalam organisasi tersebut Sebagian besar akan berkurang Entah melalui pension Entah melalui pengunduran diri Atau mungkin pindah ke tempat lain Maka, pengetahuan-pengetahuan tadi perlu Yang ada itu perlu diteruskan ke juniornya Caranya melalui instruction and training Maka tidak heran, kadang-kadang Justru instruktur dan trainer itu Memang diisi oleh orang-orang yang Sudah senior di organisasi itu Promoting training of junior personnel Based on capture knowledge of senior employees Jadi, organisasi akan memiliki budaya dan Nolies yang berbeda dari organisasi yang satu Dan organisasi yang lain Dan, knowledge-nolies itulah yang membentuk Keunggulan bagi suatu organisasi Yang kedua, manfaatnya adalah Production atau perkiraan Infering the likely outcome of a given situation And flashing the proper wording of all Suggestion for corrective action Jadi, dia bisa memprediksi kira-kira keluaran apa Atas suatu kondisi Karena setiap perusahaan pasti mengalami Berbagai kemungkinan situasi Dengan adanya knowledge codification Kondisi-kondisi tersebut dapat Membantu kita memprediksi ke depan Atau bisa juga sebagai penanda Kalau ada arahan yang kira-kira akan Salah Atau yang perlu diperbaiki Seperti itu Yang ketiga, bisa juga Manfaat codification berupa diagnosis Addressing identifiable symptoms Or specific casual factors Ini juga penting Kalau ada tanda-tanda yang Sudah pernah terekam Nah, itu bisa lagi digunakan Untuk meniagnosa Faktor tertentu Faktor-faktor yang sering muncul tertentu Kemudian juga bisa digunakan Untuk planning and scheduling Mapping out entire course of action Before any step Jadi, bisa juga untuk Melakukan perencanaan dan scheduling Untuk periode-periode yang akan datang Codification yang sangat berguna sekali Bagi organization Lebih lanjut Sebelum Codification Itu dilakukan Ada beberapa pertanyaan Yang mungkin perlu diajukan What organization goal Will the codified knowledge serve? Jadi, kita harus tanya dulu Kira-kira Dengan knowledge codification Nanti Knowledge yang kita codifikasi Itu akan melayani Tujuan organisasi yang mana? Jadi, jangan hanya kita Membuat Codified knowledge Tapi tidak tahu Knowledge itu untuk Layanan yang mana? Kemudian Kenapa Berguna knowledge tersebut? Lanjut lagi How would one codified knowledge? Bagaimana cara Mengcodifikasinya? Itu yang terlebih penting Kenapa pertanyaan ini Perlu diajukan? Tujuannya Mengurangi Wasting 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 yang akan terjadi di depan Alatnya ada Banyak sekali Yang kita ambil Sini ada enam Yang pertama Knowledge map Decision table Decision tree Frame Production rule Dan case based learning Kita masuk yang pertama Ke knowledge map Atau peta pengetahuan Merupakan visual representation Of knowledge Not a repository Perhatikan ya Walaupun dia bisa digambarkan Tapi dia bukan repository Karena knowledge tadi Bisa saja Ada yang bersifat Tessit Seperti itu Identify strength To exploit And missing knowledge Gap fill Nah Dari berbagai macam Aktifitas yang ada di perusahaan Kita bisa mengidentifikasi Kekuatan kita ada di mana Dan kekurangan kita ada di mana Kalau dengan ada Knowledge mapping Maka setiap produk terus Kita akan dapat mengisi Knowledge-knowledge Yang ada pada gap-gap tertentu Kemudian Knowledge map Walaupun dia sebagai tool Pada codification Dia juga bisa di combine Untuk fase knowledge capture Yang kemarin sudah kita gunakan Sembilan Teknik ya Atau bisa juga A straightforward direction That point people to where They can find Such apathies Bisa juga Mapping tadi Akhirnya mengarah Siapa ahli Pada bidang tertentu Dan knowledge map Juga bisa digunakan Untuk capture Both explicit and tacit knowledge Nah gitu ya Tadi Sudah dibuat ya Not reference story Jadi dia knowledge Knowledge itu bisa mewakili Both explicit and tacit Nah ini contohnya Knowledge map Yang menggambalkan Hubungan antar departemen Nah kita perhatikan ya Domain kita Yang ada pada Segi empat ini Kemudian yang Outsider nya Kebetulan sini ada tiga Yaitu Vendors Label market Dan customer base Contohnya Ini adalah pada perusahaan Yang menghasilkan barang Pengetahuan yang Bisa ada Yang dibutuhkan Misalnya Kalau dengan vendors Itu kita akan Mendapatkan material Artinya kita memenuhi Pengetahuan untuk menerimanya Baru masuk ke Manufacturing Nah dari manufacturing Kemudian bisa kita proses Menjadi barang jadi Kalau sudah baru Didistribusikan Kalau sudah Didistribusi Maka barang tadi Atau layanannya Dikirim ke Customer kita Itu cuplikannya ya Dengan cara yang lain juga Bisa dari Reset development Dari human resource Dari sales Dan lain sebagainya Jadi dalam suatu Organisasi Semuanya akan Terhubung Semuanya akan Terhubung Nah kalau sudah Katanya Ada Maka dengan sangat Mudah kita Mempoint ya Dan menambahkan Instruksi Dengan catatan Kriteriannya harus jelas Clarity of purpose Easy of use Accuracy And currency of content Yang selanjutnya adalah Decision tree Atau pohon keputusan Decision tree Dia terdiri atas Notes Yang mewakili apa Goal and link Goal itu tujuannya Dan link yang menghubungkan Representing decision Or outcomes Seperti itu ya All node Accept the root node Or instance Of the primary goal Seperti itu ya Often a step before Actual verification Kalau bicara Codification Kita biasanya Coding Atau programming language Nah decision tree Itu satu tahap Sebelum programming language Diterapkan Ability to verify Logic Grammically In Problems Involving complex Situation That result In a limited number Of action Jadi boleh ya Dia memiliki apa Logic Sejarah Grafik Ini contohnya adalah Discount policy Misalnya kita perusahaan Percetakan Yang mencetak Publisher Kita akan Mendistribusikan buku kita Itu ternyata Berdasarkan pengalaman yang ada Kita bagi dua Customer kita itu adalah Customer bookstore Dan non-bookstore Non-bookstore Itu bisa berupa Library Atau individual Ternyata Untuk bookstore Kita akan memberikan Discount Itu apabila Dia membeli Enam atau lebih Jadi sangat jarang Toko buku itu Kalau membeli Biasanya hitungannya Selusin Dua lusin Atau setengah lusin Rata-rata dia Pasti membeli Di situ ya Nah untuk mendapatkan Discount Kita batasi Misalnya enam Kalau enam Dia akan mendapatkan Dua persen Tetapi kalau kurang dari itu Tidak kita beli Discount Sebaliknya Kalau dia bukan Bookstore Maka kemungkinannya Dia ada library Atau individual Cenderung Kalau dia library Bisa membeli Sekali banyak sekali Contohnya apa 50 kopi Dan lain sebagainya Tetapi sebaliknya Kalau dia individual Mungkin hanya beli Satu atau dua saja Nah maka kita bagi-bagi lagi Pun ini bisa saja Ada library yang Busa Library yang merengal Barai kecil Ada yang belanja Lebih dari 50 Ada yang 20 Sampai 49 6 sampai 9 Yang Yang kurang dari Yang kurang dari 6 kopi Kita tidak berikan Discount Sedangkan yang 6 sampai 19 Kita beri 5 persen 20 Sampai 49 10 persen Sedangkan yang Lebih dari 50 Kita berikan 15 persen Yang selanjutnya adalah Decision table Atau table keputusan Dia mirip seperti spreadsheet Dibagi menjadi list of condition And their respective value And the list of conclusion Jadi ada condition dan conclusion Condition are matched against conclusion Kita lihat Gambar sebelah Dan dia sangat bersesuaian dengan decision 3 yang tadi Masih dari yang tadi Kita ambil kondisi Misalnya Customer is book store Selanjutnya Jika Ordernya lebih dari 6 Maka Yes Kita akan memberikan apa Discount Berapa discountnya 25 persen Nah gitu Kemudian Kita cek lagi Kalau dia Dia bookstore Tapi Sorry Dia sekarang Bukan Dia sekarang Librarian atau individual Kalau dia ya Maka kemungkinannya apa Seperti ini ya Dia hanya bisa mendapatkan diskon Kalau apa Allow belanjanya Allow discount 50 persen Statusnya Dengan catatan Dia apa belanja Lebih dari 50 kopi Yesnya ada 2 Nah begitu pun juga Selanjutnya Kalau dia librarian 20 sampai 49 Maka diskonnya 10 persen Selanjutnya 5 persen Dan seterusnya Tetapi kalau tidak Perhatikan Baik dia Bookstore Kalau dia bookstore Jumlahnya kurang dari 6 tidak katanya Berarti tidak dari 6 Maka dia tidak mendapatkan diskon Begitu pun juga Kalau dia Librarian Yang ke Selanjutnya adalah Frames Frames Knowledge about Particular ideas In a data structure Jadi bentuknya Ada data structure Ya Dia akan memiliki Slot Specific object Or attribute Of an entity And face A value Jadi kalau slot Itu atributnya Kalau Sorry Objek Kalau slot itu objek Dengan atribut Kalau face itu value Gitu ya When the slot are filled With value The frame comes to Instance Jadi frame itu Berbicara tentang Rangkah Sama struktur data Kalau dia ada isinya Baru sudah instant Namanya Nah untuk contohnya Kita lihat Misalnya pada Automotive example Nah kita perhatikan Di sini ada automobile Ya Automobile itu Dia merupakan Spesialisasi dari vehicle Nah dia ada punya Tiga macam Station wagon Couple Sedan Dan seterusnya Ini tahunnya Tahunnya Untuk contoh Di sini tahun 40-90 Nah kita ambil Contoh satu Misalnya Couple Couple itu Akan memiliki Struktur data Yang relatif sama Perhatikan Dia merupakan Apa Turunan dari Automobile Yang ini ya Dia Dia mempunyai Apa Bisa dibagi lagi Ada dua macam lagi Ternyata si Cup Mobil Cup Ada tipe Smith Dan tipe Hanson Di sini sama-sama Kebetulan Ciri khasnya Bertipe 2 Sekarang Kita turunkan Smith Dengan pola Yang sama Smith itu Merupakan Apa Spesialisasi dari Cup Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Yang kelima Production Rule Tacit knowledge Godification And the form Of Pemsi action Pair Rule A condition Statement That specify An action To be taken If a certain Condition Is true Jadi dia sudah Ke algoritma Sekali ya Bentuknya Menggunakan If then Or if then Else Contohnya Di sini Misalnya Pada Pemberian Pinjaman Pada saat Pemberian pinjaman Ada sejumlah syarat Yang dikumpulkan Untuk contoh Di sini adalah Dia mengumpulkan Pay history And income Is average Jadi setiap tempat Itu pasti ada Rata-rata penghasilan Kemudian Rata-rata penghasilan Itu menentukan Layak tidak Dia mendapatkan Pinjaman jumlahnya Kemudian untuk Behaviornya Biasanya dilengkapi Dengan pay history Kalau di kita Mungkin Rekinning Bayar listrik 3 bulan 6 bulan Terakhir Kalau tidak pernah Telat Berarti orang Tadi dianggap Akan Disiplin Dalam membayarnya Kalau semuanya Di atas Average And pay history Is good Then recommendation Is approved Loan Kira-kira Seperti itu Ini menjadi Production rule Untuk penyaluruan Kreditnya Kemudian Yang ke-6 Adalah Case-based reasoning Atau CBR Case-based reasoning From relevant past case Jadi sangat cocok Misalnya pada Kedokteran Atau pada Hukum Mereka akan Menyelesaikan Kondisi saat ini Dengan merujuk Ke Kasus-kasus Lalu Makanya Kalau di rumah sakit Itu sangat penting sekali History Medical history Jadi betul-betul disimpan Goal Is to bring up The most similar Historical case That match The current case Jadi tujuannya Adalah Membawa Kondisi masa lalu Yang paling cocok Dengan kondisi saat ini More time saving Than rule-based system Dia jauh lebih cepat Waktunya Lebih hemat waktu Kalau rule-based system Kita harus mencari-cari dulu Aturan mana Pola yang cocok Kalau pada Case-based reasoning Berdasarkan Yang sudah terjadi Tentu katanya Require Regress Is in the planning Of all possible Variable Jadi perlu juga Ada initial planning Yang jelas Ini gambaran Prosesnya User akan Submit Special Description Problem Jadi kita masukkan Ini kira-kira Seperti dokter Mendiagnosis penyakit Baru Specify Attribute of problem Jadi berdasarkan penjelasan Baru kita pick Yang mana saja Yang atributnya Attribut-attribut Tadi kita cocokkan Dengan apa Case-based Yang sudah pernah ada Jadi dari database Baru kita gunakan Secara sederhana Seperti itu Ini ada Rolling planning Pada masa awal Kita harus bisa Memecah KM system Into modules Kemudian Looking at Facial solution Jadi tidak perlu Langsung sekaligus Kita pecah Dan cari Facial-facial solution Kita buat Linkingnya Kemudian Buat aturan Yang mudah Direview dan dimengerti Kalau sudah Baru Deciding Program Apa yang kita pakai Softwarenya Yang kita pilih Termasuk User interface Consultation facility Baru Arranging Verification And validation Jadi dapat kita simpulkan Bahwa knowledge Garification itu dilakukan Dengan sejumlah tools Mulai dari knowledge map Decision table Decision tree Frame Production rule Case-based reasoning Dan mungkin juga ada Tool-tools yang lain Setiap tools itu Punya sejumlah kelebihan Dan kekurangan Dan dia bisa digunakan Berbarengan Bahkan dia juga bisa Sekaligus sebagai Knowledge capture Pada Periode sebelumnya Untuk assignment-nya Tetap kita gunakan Pola yang sama Kita akan ambil Dua sample tools Kemudian kamu kerjakan Yang bersesuaian dengan Kelompok kamu Disimpan Boleh di word Boleh di powerpoint Dengan template seperti ini Kemudian di story dropbox Dan masukkan ke Submission Slot yang ada di Alerting kita Jangan lupa Harus pastikan Kode kelas Kode mata kuliah Dan kode groupnya Ini assignment yang ketujuh Nah ini sejumlah Referensi yang terpakai Untuk Pertemuan kali ini Oke Ini ada Oke Lihat Yang tersebut Ini Yang tersebut Yang tersebut Ini air Yang tersebut Terima kasih.